Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya Senin malam mengevakuasi ular kobra yang masuk halaman kantor jasa telekomunikasi di Jalan Celikriwut, kilometer lima. Aldi, Satpam di kantor tersebut mengatakan ular masuk halaman kantor diduga hendak memangsa bangkai burung yang berada di sekitar pipa saluran pendingin. Tadi kebetulan kita kan harus patroli itu per 2 jam sekali. Nah di jam pertama saya bertugas tadi, sebenarnya saya sudah ketemu itu ularnya, terus saya lempar lah pakai pecahan keramik. Saya pikir itu sudah hilang, dan saya itu belum tahu kalau itu jenisnya ular kobra. Jadi masih ragu-ragu. Nah kebetulan pada saat patroli berikutnya, kita lihat dari segi warna juga kan, agak mengkilat juga, dari ukuran juga panjang. Jadi terus itu saya foto, saya tanya sama teman-teman, terus katanya itu kayaknya jenisnya kobra. Jadi kita juga tidak berani menangkap, akhirnya disarankan untuk menghubungi tim dari Damkar. Saat petugas datang, ular sepanjang 2 meter yang memiliki bisa mematikan tersebut, bersembunyi di balik pipa saluran mesin pendingin, sehingga menyulitkan petugas menangkapnya. Menggunakan alat penjepit khusus, petugas menjepit kepala ular, lalu menariknya keluar dari tempat persembunyiannya. diperkirakan ular ini memangsa ada seekor burung yang saat ditinggalkannya masih ada tersisa burung itu tidak habis. Dengan butuh waktu 30 menit, kita evakuasi ular ini adalah King Cobra Kalimantan, dengan besar 1 inci dengan panjang 2 meter, sangat membahayakan. Agar tidak membahayakan warga, ular dilepasliarkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.